Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tak bisa mengintervensi perihal narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Mahfud menjelaskan keputusan hakim dalam pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi adalah proses ketatanegaraan yang harus dihormati. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta pada kami siang. Menurut Mahfud, pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tak bisa diintervensi termasuk oleh pemerintah. Mahfud menjelaskan pembebasan bersyarat dapat diberikan pada narapidana dengan syarat peraturan perundang-undangannya secara formal sudah terpenuhi. Sebelumnya sebanyak 23 narapidana kasus korupsi bebas bersyarat sejak Agustus hingga 6 September lalu. Di antaranya ada nama ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditahan sejak Agustus 2020, serta nama lain seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosiah, ex-Gubernur Jambi Zumizola, hingga mantan hakim MK, Patrialis Akbar. Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal menersyarat. Dan Anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu ya. Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu ya sudah. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati karena ini proses ketatanegaraan kan. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat sipil anti korupsi dari ICW, YLBHI, dan juga Transparansi Internasional Indonesia menilai kebijakan pembebasan bersyarat 23 terpidana kasus korupsi oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM yang diterbitkan pada selasa lalu menunjukkan sikap pemerintah yang memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi. Mereka juga menyoroti indikator berkelakuan baik sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap penara pindahan korupsi yang merupakan diskresi pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan juga akuntabel. Mereka pun menyebut perlunya KPK ataupun jaksa penuntut dalam kasus korupsi memasukkan isu mengurangi ataupun mencabut hak pengurangan remisi dan mendorong pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset untuk memberikan efek cerah bagi koruptor. Kalau kemudian dia hanya nurut perintah di LAPAS ya, bagaimana misalnya dia bangun subuh, bangun pagi, ikut olahraga, kemudian tidak membuat masa, tidak membuat dirut. Bagi kita itu indikator baik bagi seorang pindahan koruptor nggak cukup. Berbeda harusnya indikatornya karena di dalam undang-undang tidak pidana korupsi, jelas korupsi dianggap bahkan dituliskan sebagai pidana yang dia berdapat sangat serius bagi bangsa. Maka indikator untuk memberikan remisi dan juga PPB harus juga sedemikian rupa berbeda karakternya atau indikatornya. Terima kasih telah menonton!